Pengadilan Banding Arab Saudi dikabarkan telah memfonis mantan Imam Masjidil Haram Sheikh Saleh Al-Talib dengan hukuman 10 tahun penjara Menurut laporan organisasi pemerhatiham Prisoners of Conscience Al-Talib difonis setelah pengadilan banding menolak pebebasan sang imam dari dakwaannya Diketahui Al-Talib ditangkap otoritas Arab Saudi pada Agustus 2018 Pria 48 tahun menyampaikan khutbah tentang kewajiban dalam Islam untuk lantang menentang segala bentuk kejahatan di depan umum Tak hanya itu, Al-Talib kerap mengkritik dan mencemoh aturan pemerintah Saudi yang kini semakin moderat Melansir dari Middle East Monitor selain Al-Talib Pemerintah Saudi juga telah menangkap puluhan penghutbah sejak tahun 2017 lalu Hal itu terkait dengan seruan ketegangan antara Saudi dan Qatar serta segala ceramah yang menyindir pemerintahan kerajaan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!